Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Camucik Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabah hayam Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal Oke guys Kelanjutan dari video sebelumnya Jadi disini ada part ke-12 Daripada Indoreak Vlog guys Nah ini Orang Indonesia terpesona Melihat keindahan batu Chavez Malaysia So bener Chavez ya Chavez kalau tidak salah itu Saya bacanya gimana Gak ngerti guys So saya penasaran sekali guys Karena saya juga pengen kesana nantinya Saya pengen lihat-lihat dulu lah Video daripada Anton ini Jom kita tengok videonya guys Let's go Alright Batu Chavez gombak Malaysia Oke Ini Fikri masih pakai HP ya Kalau Anton ini pakai 360 guys Keren Instan 360 Ternyata ini candi ya Candi Bukan candi India gitu ya Mantap Oke Ini berarti gua ya di dalam sana guys Cafe plus 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 Ini hari Hari apanya Hari apa ini bang Kamis Hari kamis Tepi Gak terlalu banyak orang Betul Paling-paling enak itu Kalau kita ke tempat wisata Tapi gak ada orang guys Maksudnya sedikit gitu Istilahnya hari-hari biasa gitu Enak banget Cendramata Cendramata Nanti teman-teman bisa Mampir di candi Ini guys Candi Prambanan Itu keren banget sih Dan disini juga salah satu mungkin Tempat yang Favorit Untuk di Malaysia Karena Apa ya Jadi kayak Orang Kalau udah Lihat patung ini Oh tau Itu di Malaysia Masya Allah Ini suasananya kayak di Mekah gitu guys Jadi ketika kita Istilahnya melaksanakan umroh Itu biasanya Kalau udah selesai tawaf gitu kan Nah selesai umrohnya Prosesi umrohnya Kita mau balik hotel Itu banyak banget Burung darah gitu Merpati ini guys Kita bisa ngasih makan juga Bisa tawan-bisa tawan asing juga Yalah pasti Burung merpati banyak guys Ciwi-ciwi banyak Oke Menyenangkan Tempel ya Tempel Apa sih Oh kuil Patung-patungnya Keren Ayo bang Maju bang Maju bang Ini kayaknya nungguin ini Masya Allah Seronok aja guys Bunyi daripada burung darahnya Burung merpati nya itu Menyenangkan Saya dulu pencinta Burung merpati guys Banyak sekali Saya pelihara itu Kejauhan Sini Oke Sini Foto-foto dulu Mengabadikan Azek Oh itu bisa masuk gak sih guys Apa cuma kayak Ini aja Ini guys ya Ada apa Dewa apa itu ya Dewa apa yang gajah itu Bek Krik apa Gajah mata Eh gajah mata Apa Yang gajah apa Ganesha Saya gak ngerti Belas Sering nonton India Nah dulu Nah makan Mahabharata Ini belum jadi nih Kayaknya mau dibikin Lugin ya Wah tinggi banget ya Gila guys Tinggi betul guys Naik atas gak sih Kalian naik atas gak sih Gak mau aku ke atas guys Oh gak mau Gak kuat Eh kuat banget Kenapa Sanalah Aku videoin dari sini Tapi Oke Tinggi banget itu Ini tangganya ada berapa Ratus tangga ini guys Anak tangganya ada berapa Maju aja ton Sedikit aja ton Di bawah patung gitu loh ton Oh pikir itu Ke atas sana Kita lihat ininya aja guys Ukiran-ukiran depannya Iya sih Benar Dewa-dewanya Ini berapa ribu Anak tangga Sampai ke atas Tinggi banget ini Oke Di atas ada apanya sih ya Gua paling Ingat apa ya Wah ini tinggi banget ini Iya lah Itu kan bukit gitu kan Tinggi sekali Ini juga patungnya tinggi banget sih guys Eh kenapa burung darahnya itu Ada jual-jualan Masuk lah Masuk Masuk Bagus banget sih Asli Mantep Nah masuk dikit gak apa-apa ton Wah ada monyet-monyet Aik dikit aja Itu monyet-monyet Ya ada nomanya Oh iya ada monyetnya guys Itu Fikri naik ya Oh iya bener sih Dia naik dikit Monyetnya tuh banyak banget Monyetnya Bahaya Asalnya kan bawa makanan Kalau monyet tuh Tinggi banget ya tuh Gak usah Gak usah naik Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Ya Fikri katanya Aku mau naik katanya Gak usah naik Bentar guys Bentar guys Kencak gak sih guys Burungnya guys Kita ulang guys Ini kuil juga ini Satu Dua Tiga Oh my god Ton Kamu tendang Ton Ya Allah Kasian banget Coba kita ulang lagi guys Ini kuil juga ini Sakit Ya Allah Kasian banget Burungnya Tuh kan Allahu Akbar Ini sakit Kayaknya burungnya guys Terus sama Anton Kena tendang Oh kasian banget Ya Allah Ton Ton Oh diem guys Burungnya guys Ada bahasa Indianya juga ya Gila ya Aku fokus ke burungnya Ton Nah itu ton Diem aja itu ton Ya Allah Tinggi betul Tinggi betul Oke udah jalan Oh saya kira gak Akhirnya gak apa-apa burungnya Ngurugan Tapi dia kayaknya sakit deh Tinggi betul Dia gak sehat kayaknya guys Oke ada tong itu Susu ya Dia tinggi Susu ya Lagi diperbaiki Oke Dibugar Dibugar Iya disini juga mungkin ada Tempat-tempat itu juga Diperbaiki lah Mantap ya Wah seram Ternyata gitu Eh Cak Lonjong juga pernah kesini kayaknya ya Pastilah kalau ke Malaysia masih kesini Mantap Kita gak naik ke atas guys Tinggi banget Wah keren Harus siapkan satu hari Kalau disitu kayaknya guys Bener Cewek-cewek India guys Ciwi-ciwi guys Cantik juga ini Yang ini Oke Ciwi-ciwi Ciwi-ciwi Oke ini ada bule Kayaknya dari Arab Kayaknya nih Batut cave guys Menyenangkan sekali ya Dan makan restoran juga disini Sayang sekali Cuma sebentar aja Di situ Cuma melihat-lihat gitu Bikin konten guys Iyalah Agak lama dikit Nanti ya Kemana Kita Kemana Tungguin aja Nanti kalian tau sendiri aku kemana ya Jangan lupa subscribe ya Share juga ya Jangan lupa nonton terus Jalan-jalan terus Sama ya Kayak di Kayak di Indonesia juga Sama guys Sekarang itu Setelahnya Ya pake itu juga sih Iya pake itu Sama aja Aku pake tol gitu Masuk tol Keluar tol Juga pake gitu guys Bisa top up juga Kita mau ke Pahang guys Genting Island Mas Oh ye Genting Island Oke Jalanya kayak gini guys Sekarang ya Jalan-jalan Tungg Mantap sih Jalan-jalan Mantap sih Kalau macam Kalau macam Pahang Dipunya highway-nya Kayak buke-bukin Kayak gini ya Kayak gini lah Tapi kalau pulang ke Johor Memang straight aja Straight aja Oke Seronok lah Kalau motor Bisa menikmati perjalanan disana Itu enak banget tuh guys Bisa deh betul Tapi gak bayar lah Motor Bener Oke di Indonesia gak bisa kayak motor LNUHW ya Iya Ada jalurnya Tapi gratis lah Gak bayar hukum Iya bener Bener tolnya guys Bener Bener sih di Indonesia Gak bisa kalau motor guys Karena di Indonesia tuh Motornya banyak banget ya Takutnya juga Angka kecelakaannya Semakin banyak nanti Apalagi di tol gitu Wah Bahaya banget Kalau malam beda dia Rampu jalannya hidup semua guys Kalau siang Mirip-mirip sama Indonesia Situ Oke Malam terang-terang Kalau malam Malam tuh terang Rampu jalan Oh kalau malam terang banget Di atasnya ide banget Apa disana lagi Mantap Hampir sama Ya sama aja sih Kalau siang gitu Mungkin membedakan Suasananya Kalau malam hari ya Di HD Itu pom bensin Ya Allah Bersambung guys Kita nantikan vlog yang Ke 13 ya Ini vlog yang ke 12 Di Chavez Batu Chavez ya kan Oke guys udah selesai videonya So itulah tadi Ya kan Orang Indonesia Terpesona Saya juga terpesona sih Melihat istilahnya Keindahannya ada disana Batu Chavez itu Dan sangat-sangat besar Sekali guys Masya Allah Gede banget Dan kalau kita naik ke atas itu Memakan waktu berapa jam ya guys Coba komen di bawah ya Saya pengen tau juga Dan anak tangganya itu ada berapa Gitu kan Buat temen-temen yang sudah naik ke atas Coba komen deh Istilahnya saya pengen tau Pengalaman apa saja di atas itu Saya juga kalau kesana Juga gak mungkin naik ke atas ya kan Karena Ya Kalau kesana Pasti bawa family juga Jadi gak mungkin Kita tinggal di bawah gitu Dan kita naik ke atas Ya gak mungkin Gitu So terima kasih buat temen-temen semua Jangan lupa komen di bawah ya Dan saya meminu duduk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih buat temen-temen semua Yang sudah request Yang sudah share video-video saya Ke sosial media temen-temen sekalian Nah biar channel ini Lebih berkembang lagi Silahkan komen Dan share video ini Sebanyak-banyaknya Agar supaya Istilahnya channel ini Lebih berkembang lagi guys Terima kasih Dari video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax